Pak, ini dari manisan biji dari pepaya, ini dari biji labu, ini dari piang. Boleh, mau berangkut Pak. Ya, kasih. Oke, ini bersebar, ini bersebar. Selamat datang, berusaha kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Santiago Salahungi Uro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai 50 desa wisata terbaik, anugerah desa wisata Indonesia 2024, yang akan serahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Santiago Salahudin Uno, kepada Ketua Bumdes Kabuela, Bapak Iin Ibrahim. Kami silatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya penyerahan pelakat anugerah desa wisata Indonesia 2024, dari Direktur Pengembangan Destinasi, Ibu Florida Fardosi, kepada PJ Bupati Kuningan, Bapak Raden Iib Hidayat. Disilahkan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya simbolis penyerahan dukungan penyediaan Sarana Pariwisata, dari Bapak Ubi Hartoko, kepada Kepala Desa Bapak Toyib. Disilahkan. Berikan teman-teman yang terlihat ya, untuk malam hari ini. Selanjutnya simbolis penyerahan dukungan pendampingan desa wisata, dari Bapak Joko Winarno, selaku Dewan Juri Adwi 2024, kepada Kepala Ketua Bumdes Keduela, Bapak Iin Ibrahim, disilahkan. Selanjutnya penyerahan saupunir dari Ibu Florida Fardosi, kepada Perwakilan Bumdes, Bapak Iin Ibrahim, disilahkan. Berikan teman-teman yang terlihat ya, untuk malam hari ini. Selanjutnya, kepada Mas Menteri, untuk menadak tanda tangani prosesi desa wisata Kaduela, sebagai 50 desa wisata terbaik anugerah desa wisata Indonesia 2024. Berikan teman-teman yang terlihat ya, Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Mas Menteri, untuk memberikan patah dua patah kata, menyampaikan pesan dan kesannya, setelah mengunjungi desa wisata Kaduela. Ketemu bunga, Celosia jadi ingin menyiram. Eko terdengar alunan biola. Sambil menikmati matahari tenggelam, Adwi mampir ke desa wisata Kaduela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasikurillah, wala 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 kuata illa billahi rajim. Yang kami hormati, Kang Sandiaga Kuno yang sudah berkenan hadir, besar rombongan, tadi saya dirampingkan oleh Porkopimda, Pak. Ada Kak Poles, Kak Sdim, Kak Jari, dan teman-teman semua. Hari ini berbahagia kehadiran Mas Menteri di sini, dan kami ingin melaporkan sedikit, Pak, bahwa Kuningan, tadi di 391 desa, 15 kelurahan, dan kami berbahagia bahwa Gunung Ceremai, Gunung tertinggi di Jawa Barat itu, 60 persen wilayahnya di Kuningan, Pak. Oleh sebab itu, keberkahan ini, dan saya menganggap yang namanya gunung itu Indung, Indung itu sumber kehidupan. Termasuk hari ini di K2LA juga, ini bagian daripada Gunung Ceremai juga, Pak. Oleh sebab itu, kami di bulan Juni kemarin mengadakan Festival Ceremai, Pak. Intinya adalah kita menghasilkan yang namanya kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal bagaimana kita ngarawat, ngaruat, ngarumat Gunung Ceremai. Karena Gunung Ceremai ini kebermanfaatannya di samping cuaca, udara, pertanian, pertanakan, juga mata air. Mata air ini, kami bisa menyuplai air bersih kepada Kabupaten Cerebon, Kota Cerebon, dan Indramayu. 10-20 tahun kemudian, apakah mata air ini masih tetap, maka kami bikin kurikulum muatan lokal. Sehingga semua raya Kuningan bertanggung jawab atas terlesarinya gunung ini. Yang kedua, Pak, izin hari ini kami pakai batik. Karena batik ini batik Kuningan, Pak. Namanya Kamuning, Pak. Kami sudah hakikan batik Kamuning itu historis dan filosofinya adalah pendiri Kuningan adalah di batik Alia Kumining. Dan itulah yang kita pakai dan kita sepakati. Yang kedua, kami sedang memberikan identitas untuk durian, Pak. Durian ini, kita versi kual durian di bulan Februari. Menghasilkan versi durian, sedang kita identifikasi dan kita beri nama. Terakhir, mungkin Pak Menteri, kami mohon kiranya Bapak bisa memberikan arahan sambutan dan kami berbahagia kalau hadu LNI menjadi juara untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, ya, saya tutup dengan sebuah pantun. Lu namanya Aura Kasih Mani Dalun Alun. Sekian, terima kasih atur Nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Beni. Masih ada, Pak Kadis Beni tadi. Pak Kadis Profit. Ayah, ayah di belakang ya. Lagi, kayaknya makan. Tadi gemblong. Untuk Nuhun, Pak Kadis Beni ini sudah kegiatan ketiga barang hari ini. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, Rademi Bidaya, peserta Ibu. Nanti Ibu yang baca pantun menutup. Juga jajaran Forkop Indah yang telah menampingi Pak Kapores, Pak Kasdim, dan semua yang hadir. Juga Pak Camat, Pak Kadis, pariwisata Kabupaten Kuningan, sahabat lama saya, Bapak Dokter Darlan. Ya, tadi ada sempat menyambut. Juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Kuningan, Bapak Dokter Budi Alimudin, dan Kepala Desa Kaduela, Bapak Tohit. Ini atas nama Pak Haryanto, Pak Deputi dan Ibu Florida, Pak Direktur. Saya perkenalkan ada dua juri kita yang hebat-hebat. Pak Joko Winarno dari Desa Wisata Ponggok, dari Kabupaten Klaten, yang prestasinya salah satu adalah kemiskinannya nol. Nah, ini susah sekali didapat. Di Jakarta saya pernah menjabat, nggak bisa itu kemiskinan nol. Ini beliau ternyata bisa. Jadi, satu rumah, satu sarjana programnya. Selanjutnya, kalau ini yang sudah mendunia, Kepala Desa Ok Darwis, Desa Wisata Ujong Kidul, yaitu Pak Udi Hartopo. Pak Udi ini yang terkenal menciptakan kafe mewah. Mewah singkatan dari Mepet Sawah. Yang revenue-nya sekitar 2 miliar menyumbangkan kepada pendapatan asli desa. Namun kita hari ini di Kaduela Kuningan mengucap syukur, walaupun saya tadi ngiler banget melihat foto-fotonya Pak Udi dan Buhu Putet. Ini nanti saya mau Photoshop aja. Mukanya mau saya ganti muka saya. Nah, ini ada 8 desa wisata di Kuningan. Saya berharap di jamannya Pak. Ini ditambah jadi 18. Dari 8, 18. Karena saya sudah keliling Kuningan, Pak. Ini perutilan keluarga saya dari sini. Kakak ipar saya orang Kuningan dari desa Cisan Tanak, dari Ketamatan Cibugur. Itu banyak sekali yang sangat berpotensi di sana, bisa diangkat. Dan di Pelaga Biru ini, ada juga Kalung, Gamelan, Angklung, dan ada juga KWT Barokasas Tari yang ada produknya cistik tadi dan biji durian. Selamat untuk desa wisata Kaduela. Saya mohon Ibu Bupati membacakan pantun menutup. Sore-sore enaknya berlari. Menikmati keindahan Telaga Biru yang bukan rahasia. Desa wisata Kaduela Kebanggaan Negeri untuk mendukung pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.